Intro Halo Nexter dan pembaca setiap jabar publisher.com dimanapun berada Kabupaten Kuningan Jawa Barat menyuguhkan keindahan alam yang luar biasa Dari situlah muncul berbagai objek wisata yang menyuguhkan keindahan alam Salah satunya yakni wisata Curug Bangkong yang tengah viral Guna mengetahui lebih dalam seperti apa dan ada apa saja di wisata Curug Bangkong ini Tim JP langsung mendatangi lokasi pada hari Minggu 27 September 2020 Dan benar saja disana ada ratusan pengunjung yang tengah asyik menikmati keindahan alam Terlebih ada salah satu wahana yakni papalidan yang disuguhkan untuk para pengunjung Hebatnya lagi tarif yang dibebankan kepada para pengunjung sangat murah Alias tidak membuat kantong anda bolong Piket masuknya hanya 5.000 rupiah per orang Adapun tarif arung jeram atau papalidan hanya dibanderol seharga 10.000 rupiah per orang Wisata yang dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDES Kertawirama Kecamatan Usaherang Kabupaten Kuningan ini semakin maju dan berkembang Tentunya dengan memperdayakan potensi masyarakat yang ada disana Salah satunya dengan memperdayakan pemudas tempat untuk pengelolaan parkir Adapun mengulik sisi historis atau sejarah dari Curug Bangkung ini Mulanya ada seorang petapa bernama Abah Wiria yang mendapat panggilan untuk berkirakat di Curug Bangkung Tepatnya di sebuah goa di balik Curug Namun setelah berbulan-bulan bertapa masyarakat sekitar mulai resah Karena Abah Wiria tak kunjung keluar dari goa Bahkan sempat dilakukan pencarian oleh warga sekitar Namun keberadaan Abah Wiria tidak ditemukan Pasca menghilangnya Abah Wiria warga sering mendengar suara kodok atau bangkong dalam bahasa Sunda Sehingga Curug tersebut dinamai Curug Bangkung sampai sekarang Selain itu ada juga peristiwa fenomenal yang terjadi tahun 1970 lalu Ketika itu masyarakat melihat cahaya yang melayang-layang di sekitar Curug Bangkung Cahaya itu kemudian bergerak dan menghilang ke sebuah tempat Yang menurut masyarakat adalah Makam Keramat Pangeran Arya Saling Singa Yang merupakan Panglima dari Kerajaan Talaga Setelah itu Arya Saling Singa dipercaya sebagai tokoh syiar Islam di daerah Kuningan Barat Makam tersebut setiap hari Selasa dan Kamis selalu ramai disiarahi oleh para pengunjung Seru sekali bukan nextor Untuk itu silahkan datang dan buktikan aura positif dari tempat ini Karena selain bisa merelasasi pikiran Kita juga bisa mengesyukuri nikmat Tuhan Atas keindahan alam Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan Kita dari Curugan Kota Oh berapa orang disini? Kita pertama lima Yang kedua rombongan tapi udah jangan pulang dunia Ya pertama kita itu penasaran Kita mau tau nih katanya di tempat bagus di Kuningan Curug apa namanya? Curug Bangkok Apalagi yang bikin kita mau Si satu penasaran ada namanya fasilitas Arung jeram Kita pengen cobain arung jeram Kebetulan arung jeram yang pertama kali ada di Kuningan ya Yang tracknya lumayan panjang Cuma di Curug Bangkok Pokoknya seru banget Jadi buat kalian guys yang mau bisa datang ke Curug Bangkok Kita main arung jeram Tapi intinya puas disini ya? Puas banget Harganya murah Tidak masih murah Arung jeramnya cuma Rp10.000 Ini wisata Curug Bangkok dibangun kapan? Dibangun dari tahun 2018 2017-2018 lah itu Dari zamannya pemerintahan Pak Bu Atang Dikolos sama BUMDES Membentuk unit pengelola Curug Bangkok Dimana unit-unit itu Ada orang-orang kompepat juga ada Terus untuk wahana papalidan Pak Dari melibatkan karangtaruna Untuk parkiran juga Memberdayakan masyarakat Khususnya pemuda-pemuda Yang Sampai saat ini belum mempunyai penghasilan tetap Jadi mereka terberdayakan Nah Munculnya Curug Bangkok Itu sudah dari dulu sudah ada sih Misata Curug Bangkok itu Kalau dibangun di Galinya Sampai bagus Tahun 2018 Cuma dulu-dulu juga tahun 2001 Pada masa Paku Suhyana Itu juga sudah pernah ada Pak Sudah ada pembangunan Tapi Yang paling bagusnya kemarin Tahun 2017-2018 Ini bukan ide Karena ini adalah Sudah ada Pak Pengembangan berarti ya? Pengembangan Tinggal dikembangkan Dari dulu Curug Bangkok itu sudah ada Sudah menjadi legenda Warga Desa Kertan Harapan saya Wisata Curug Bangkok bisa Terus tumbuh berkembang ya Berkembang Terus Maju Menggali potensi-potensi Yang belum bisa Tergali Ini kan wisata alam ya Jadi kami berusaha Sekuat tenaga lah Bekerjasama Dengan Khususnya warga Desa Kertan Wiramlu Yang diberdayakan Pak Jadi Semua yang terlibat di Curug Bangkok Keinginan Pemerintahan Desa Pak Pungo Bersama Pungdes Memberdayakan semuanya Pak Memberdayakan semuanya adalah Orang Kertan Wirama Dan sekuat tenaga Meskipun perlahan Ingin Pengembangan itu dilakukan Secara mandiri Secara mandiri Dari Yang Curug Bangkok ada di Desa Kertan Wirama Dikelola oleh Warga Desa Kertan Wirama Dan hasilnya bisa dinikmati Oleh warga Desa Kertan Wirama juga Pada Seluruh Wisatawan Atau para Masyarakat Yang berada di Kabupaten Kuningan Maupun di luar Kabupaten Kuningan Sejauh Barat Ataupun Karena itu sudah viral ya Hampir seluruh Indonesia Mari kita Berwisata alam Menikmati Indahnya Pesona Curug Bangkok Wisata yang Murah Meriah Namun Ramah Tetap Berkesan Dan punya tenaga Indah Setelah dari sini Untuk itu Saya berharap Untuk hari-hari Libur Hari-hari Senggang Weekend Silahkan Kunjungi Objek Wisata Curug Bangkok Untuk tiket masuk 5.000 rupiah Demikian Ruswa Adiputra Reporter Jabar Publisher.com Dan JPNX TV Melaporkan Dari Curug Bangkok Kabupaten Kuningan Biar Demi Depak Bisa Biar Demi Depak Bisa Dari Curug